Halo guys, selamat datang kembali di channel HeruMotovlog Oke guys, gimana kabarnya teman-teman semuanya, para subscriber, para penggemar semuanya Apa kabar kalian, semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah guys oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin guys Halo guys, di video kali ini gue lagi reading malam guys di daerah Kemayoran di Jakarta Pusat guys Oke, bareng 2 teman gue, si Bro Endang dan Bro Zuda Motovlog guys Jadi mereka di belakang Dan kita jalan santai guys, kita jalan santai, gak ngebut-ngebut Karena kita cuma muter-muter doang, ini di jalan Benyamin, Suep, Kemayoran guys Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah selalu support Terima kasih banyak yang sudah selalu hadir menonton Terima kasih guys, atas waktunya guys, terima kasih banyak Oke guys, di video kali ini gue bingung mau bahas apa Coba gue tadi berpikir, gue akan ngebahas tentang persyaratan pembuatan SIM ya guys Kan kebanyakan teman-teman nih, mungkin ada yang belum tau Apa aja sih syarat untuk bikin SIM ya guys Baik SIM A, SIM C ya guys, ada SIM B juga guys Jadi kita akan bahas di video kali ini Apa aja sih persyaratan pembuatan SIM ya guys Terutama untuk kalangan pelajar yang usianya sudah beranjak 17 tahun ke atas ya guys Itu memang wajib, harus wajib mempunyai SIM Atau surat izin mengemudi ya guys ya Karena kalau di jalan raya kita gak ada SIM itu memang repot ya guys Apalagi kalau ada razia ya Jadi itu wajib, kita wajib memiliki SIM Jika kita akan menggunakan kendaraan roda 2 baik roda 4 ya guys ya Dan seterusnya Jadi SIM itu syarat mutlak dan wajib ya guys ya Oke guys, coba kita akan bahas guys Apa aja persyaratan untuk pembuatan SIM ya Jadi yang pertama itu guys Persyaratan untuk pembuatan SIM itu Yang pertama yaitu syarat usia Terus yang kedua itu syarat administrasi Dan yang ketiga itu syarat kesehatan atau psikologi Dan yang keempat yaitu lulus ujian guys Jadi ada 4 persyaratan itu Oke guys, coba kita akan bedah satu-satu Persyaratan-persyaratan tadi itu ada 4 Dan disitu masih ada detail-detailnya lagi guys Oke, coba akan kita bahas Untuk syarat yang pertama tadi Yaitu syarat usia ya guys ya Syarat usia Jadi usianya itu minimal harus 17 tahun ya guys Nah 17 tahun itu untuk SIM A, SIM C, dan SIM D ya guys Jadi SIM A, SIM C, dan SIM D itu harus nolih syarat 17 tahun Terus untuk yang kedua Terus untuk yang kedua Itu syarat usia 18 tahun untuk SIM C SIM C1 itu harus memiliki SIM C selama satu tahun Jadi kalau untuk bikin SIM C1 itu minimal harus memiliki SIM C selama setahun Baru bisa bikin SIM C1 ya guys ya Terus untuk syarat usia 20 tahun Ini untuk SIM B1 dan A umum Itu minimal usia harus 20 tahun guys Atau sudah memiliki SIM A selama setahun Jadi untuk memiliki SIM B1 dan A umum Ini syaratnya harus sudah memiliki SIM A minimal selama satu tahun Nah untuk memiliki SIM B2 itu syaratnya harus 21 tahun guys Untuk B2 ya Dan syaratnya lagi sudah memiliki SIM B1 selama satu tahun Jadi ada tingkatannya gitu ya guys ya Terus untuk 22 tahun ini untuk SIM B1 umum Minimal usianya 22 tahun ya guys ya Dan ini sudah memiliki SIM B1 minimal selama satu tahun guys Dan untuk yang syarat usia yang terakhir yaitu 23 tahun untuk SIM B2 umum Nah SIM B2 umum ini harus berumur 23 tahun dan sudah memiliki SIM B2 B2 selama satu tahun guys baru bisa Baru bisa bikin SIM SIMnya SIM B2 umum ya Nah jadi kesimpulannya guys Kesimpulannya itu untuk memiliki SIM A SIM C dan SIM D itu syarat usianya minimal 17 tahun ya guys ya 17 tahun itu syarat untuk memiliki SIM A SIM C dan SIM D Terus untuk memiliki SIM C1 Teman-teman harus memiliki SIM C dulu SIM C setahun Itu baru bisa bikin SIM C dan syaratnya harus 18 tahun Oke guys Oke nanti gue tulis aja biar dibaca Nah terus untuk syarat yang kedua Syarat administrasi guys Jadi yang harus disediakan persyaratan administrasinya atau dokumen-dokumennya Yaitu yang pertama kartu tanda penduduk Kartu tanda penduduk atau KTP Yang kedua dokumen keimigrasian Ini khusus untuk WNA atau warga negara asing ya guys ya Yang ketiga mengisi formulir permohonan Jadi tiga syarat administrasi tadi Kartu tanda penduduk dokumen keimigrasian untuk WNA Mengisi formulir permohonan Nah terus kita bedah lagi untuk syarat kesehatan atau psikologi Yang pertama itu syaratnya yaitu harus sehat jasmani dan rohani Yang kedua surat keterangan dokter Yang ketiga surat lulus tes psikologi Jadi itu tiga syarat untuk syarat kesehatan Terus untuk yang keempat itu kita harus syaratnya yaitu lulus ujian Nah lulus ujian itu dibagi tiga lagi guys Ujian apa aja yaitu ujian teori Ujian teori itu semacam kayak kita itu ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan Tentang rambu-rambu lalu lintas guys Banyakan gitu Terus yang kedua yaitu ujian praktek Jadi ujian praktek itu kita mengendari motor Bisa zigzag gitu guys Zigzag terus kita dites mengendari motor Jadi nanti disitu ada tanda-tandanya Nanti kita belajar disitu Tanda-tanda itu gak boleh jatuh ya guys ya Atau gak boleh kesenggol Jadi kita kayak mengendari gitu guys Terus yang ketiga itu ujian simulator guys Jadi ada tiga kategori untuk lulus ujian tersebut guys Semua persyaratan itu tertera di dalam perpol Nomor 5 tahun 2021 Tentang penerbitan dan penandaan sim guys Nah jadi itu juga semua sudah diatur Untuk syarat-syarat pembuatan sim Disitu ada lengkap semua guys Jadi nanti semuanya akan gue kasih Biar dibaca langsung Atau nanti gue tulis di deskripsi ya guys ya Oke guys mungkin cukup sekian video dari gue guys Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe Terima kasih banyak atas waktunya ya guys ya Ditunggu video-video berikutnya guys Oke guys terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax